Shalom Salam sehat buat kita semua Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Sebelum kita membaca dan mendengarkan diri Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Allah kami yang bertahtah dalam kerajaan surga Saat ini kami telah bersiap-siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu Berikan kami waktu yang singkat ini agar kami dapat belajar bersama Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Hendaknya kau pakai sesupaya setur dengan kehendak-Mu Amin Sahabat yang terkasih Ada kata pepatah yang mengatakan Tak kenal makata saya Perkenalkan Nama saya Bua Neliasi Zilena Bu Barus Bere-bere Tarigan Kempu Giting Mari kita buka firman Tuhan Yang diambil dari Yeremia 1 Ayat 5 Sampai 8 Demikianlah firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi rabi bagi bangsa-bangsa Bakal aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau putus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Tema kita ialah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Apa tema kita teman-teman? Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Teman-teman Firman Tuhan yang barusan kita baca Mengenai tentang seorang anak murah Yang bernama Yeremia Saat itu dia masih muda Sama seperti kita Di saat muda Dia sudah diutus Tuhan Untuk melayani Dan Tuhan berkata kepada Yeremia Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari rahim ibumu Aku telah mengutuskan engkau Tapi apa jawabannya Yeremia teman-teman? Katanya Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak bisa Tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Hal ini yang sama seperti kita Kita sering berbicara seperti itu Kepada burung KKR Orang tua kita Saat mereka menyeluruh kita Kita bilang kepada mereka Ah aku tidak bisa melakukannya Aku ini masih muda Suruhlah yang lain saja Hal inilah yang dikatakan oleh Yeremia Kepada Tuhan Tapi apa jawaban Tuhan saudaraku? Tuhan berkata Jangan katakan aku masih muda Tetapi pergi kemana saja saya suruh Disinilah dapat kita artikan Bahwa kita anak-anak Tuhan Sangat istimewa di mata Tuhan Walaupun kita masih muda Dia tetap memberikan Kesempatan Dimana firmannya berkata Sebelum kita dilahirkan ke dunia Tuhan sudah mengenal kita Dan memilih kita Untuk itu Buat semua teman-temanku Di saat Tuhan berkata Kepada kita Lewat orang tua kita Guru KKR kita Kita harus mengatakan Yes Itulah harapan Tuhan kepada kita Jangan ada khawatir di hati kita Mari kita katakan Injendaku Tuhan Suruh aku Kita katakan sekali lagi Injendaku Tuhan Suruh aku Dan ada pujian berkata Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan siap-siapkan Aku ya Tuhan Hidup ini Harus Dan mendengarkan firmanmu Kiranya firmanmu dapat kami lakukan Di dalam kehidupan kami Hamba sudah selesai berbicara Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin